RS3 di Oxford, tapi disertasinya tentang gamelan apa? Gamelan non-profesional, non-komersil, gamelan amatir, kelompok-kelompok komunitas, grup-grup bapak-bapak ibu-ibu di Solo. Saya di sana 10 bulan untuk penelitiannya. Di penelitiannya 10 bulan di mana? Di Surakarta, ya di Solo. Dan setiap hari, saya misalnya ke pasar gede, ke kantor pos, ke taksi, tempatnya, apa namanya? Pasar? The kind of common room. Common room super taxi-nya. Ada gamelan, ya? Berarti banyak sekali perusahaan-perusahaan di Solo yang ada grup gamelan. Pasar gede ada. Oke. Kantor pos ada. Nah, itu tahun berapa itu? Itu tahun 2012 sampai...